selamat menikmati kali ini saya menggunakan geekam Nikita versi 2TT0 ya dimana saya menggunakan konfig terbaru dari RDCH yaitu konfig biru membara oke namun seperti biasa bagi kalian yang berjoin ke channel ini kalau gak baiknya kalian subscribe dulu ke channel ini dan juga aktifkan loncengnya supaya kalau saya upload video terbaru kalian tidak ketinggalan untuk videonya oke kita langsung saja masuk ke cara pemasangan aplikasi dan juga untuk file konfignya oke sekarang kita masuk ke cara pemasangan aplikasi dan juga untuk file konfignya seperti biasa untuk bahan-bahannya bisa kalian cek aja untuk linknya ada di deskripsi video ini yaitu ada aplikasi dan juga untuk file konfignya oh ya seperti biasa untuk file konfignya itu masih berbentuk zip jadi perlu kalian ekstrak dan untuk ekstrak itu membutuhkan password untuk password ada di video ini jangan di skip-skip supaya gak kelewatan untuk passwordnya oke kita langsung saja masuk ke pembakasannya jika sudah kalian download untuk bahannya lanjut kalian cari aja untuk file yang barusan di download ya seperti itu kalian masuk ke file manager atau penglog file kalian cari aja file yang barusan di download ya jika sudah ketemu kalian install aja untuk aplikasinya seperti biasa oke jika sudah terinstall kalian klik aja yang selesai selanjutnya kalian close aja kemudian kalian cari aja file yang barusan di install ya yaitu ggmd kita versi 2.0 kalian masuk ke aplikasinya nah jika sudah berada di tampilan menu seperti ini selanjutnya kita akan membuat untuk file konfignya caranya kalian klik yang tanda panah ke kanan ini di bagian kiri lalu klik yang pengaturan lanjut kalian scroll aja ke bawah sampai ada menu atau konfigurasi disini paling bawah kalian klik lalu kalian klik simpan jika sudah simpan kembali ini jika sudah seperti ini artinya sudah terbuat untuk file folder konfignya oke selanjutnya kita close aja lalu kita masuk ke file manager kembali kalian cari untuk filenya jika sudah kalian extract nah jika sudah di extract nanti akan ada 3 file konfig pilihan yang berformat auto jpg dan yuv selanjutnya kalian pindahkan aja atau salin saja ke penyimpanan ponsel lalu kalian cari aja untuk foldernya itu folder gcam lalu ada lagi konfig setuju kalian klik lalu kalian pas aja disini oke jika sudah seperti ini artinya sudah bisa kita gunakan oke kita lanjut lagi sekarang kita akan masuk ke gcam nya kembali nah selanjutnya kita akan merestore konfig nya caranya kalian tap dua kali di bagian samping shutter layer ini klik dua kali nah nanti akan ada menu seperti ini kalian cari aja untuk konfig nya yang barusan ya seperti ini yaitu konfig biru membarang oke disini saya menggunakan yang format jpg jika sudah kalian klik aja kembalikan nah jika sudah seperti ini artinya sudah bisa kita gunakan untuk konfig nya oke kita lanjut lagi untuk mereview konfig nya oke untuk objek pertama saya akan melakukan objek seperti ini disini saya menggunakan yang mode kameranya seperti biasa oke sekarang kita akan coba lihat settingan nya disini saya menggunakan yang di kolom B off HDR plus disempurnakan untuk rasio gambar kita menggunakan yang 16 banding 9 oke kita targetkan seperti ini kita fokuskan jika sudah kita shoot oke sekarang kita tunggu saja sampai proses hal yang selesai seperti biasa langsung saja kita cek untuk hasilnya oke untuk hasilnya kurang lebih seperti ini untuk konfig terbaru ini konfig biru membara by rdj untuk warnanya sangat tajam karena color nya sangatlah over ya disini ini cocok banget untuk di siang hari ataupun malam hari untuk malam harinya bisa kalian coba aja untuk hasilnya seperti apa menurut saya ini hasilnya cukup bagus untuk detainya cukup dapat minimum noise juga ya disini untuk hasilnya oke sekarang kita akan coba untuk review di Google OBS on nya untuk hasilnya seperti apa kita akan coba saja kita on kan Google OBS nya untuk settingan lain kita samakan saja rasio gambar sama 16 banding 9 Oke kita targetkan lagi seperti ini kita fokuskan jika sudah kita shoot oke untuk prosesnya lumayan cukup cepat membutuhkan 1-2 detik saja disini oke kita tunggu saja sekarang kita cek untuk hasilnya dan ya untuk hasilnya di Google OBS on nya untuk warnanya sedikit lebih biru dibandingkan di Google OBS nya tadi warnanya lebih sedikit pudar kalian bisa bandingkan saja di Google OBS dan Google OBS nya kalian lebih suka yang mana kalian bisa komen saja untuk konfig nya bisa kalian download aja linknya ada di deskripsi video ini ya kalian bisa cek saja disitu kalian bisa nilai saja untuk konfig ini ya seperti ini untuk hasilnya Oke kita lanjut lagi untuk foto objek selanjutnya Oke untuk objek selanjutnya saya akan melakukan objek seperti ini disini saya menggunakan yang di mode kameranya seperti biasa untuk settingannya kita akan cek terlebih dahulu disini saya menggunakan yang di Google OBS HDR plus disempunakan untuk rasio gambar 16 banding 9 Oke sebetul saja untuk settingannya kita targetkan seperti ini kita fokuskan jika sudah kita shoot Oke sekarang kita tunggu saja sampai proses adenal selesai seperti biasa langsung saja kita cek untuk hasilnya Oke untuk hasilnya kurang lebih seperti ini untuk konfig terbaru ini konfig GGM di kita versi 2t0 yaitu konfig biru membara untuk hasilnya kurang lebih seperti ini untuk warnanya sangatlah hijau disini sangatlah bercahaya sesuai nama konfignya disini untuk warnanya ini biru membara buat kalian suka warna gonjerang seperti ini kan coba jatuh konfig ini untuk linknya nanti akan disertakan di link deskripsi oke sekarang kita akan coba untuk set settingan selanjutnya disini saya akan coba aktifkan di Google OBS nya seperti ini untuk rasio gemar sama 16 banding 9 Oke kita targetkan aja seperti ini kita fokuskan jika sudah kita shoot Oke kita tunggu saja sampai proses adenal selesai langsung saja kita cek untuk hasilnya dan ya untuk hasilnya kurang lebih seperti ini untuk di Google OBS nya untuk kalian bisa bandingkan saja dan hasil sebelumnya di Google OBS dan ini di Google OBS nya untuk warnanya lebih sedikit pudar di bagian yang di Google OBS nya ya yaitu untuk perbedaannya sudah kelihatan di warnanya ya untuk hasilnya juga detail minim noise disini ini konfig support di siang ataupun malam hari ya kalian bisa coba saja untuk di malam harinya Oke kita lanjut lagi untuk objek selanjutnya Oke untuk objek selanjutnya saya akan menggunakan objek seperti ini disini saya menggunakan yang di mode malamnya disini untuk settingnya kita akan cek terlebih dahulu disini saya menggunakan yang di Google OBS untuk settingan lain kita biarkan aja ya untuk rasio gemar 16 banding 9 Oke kita targetkan seperti ini kita fokuskan jika sudah kita shoot Oke sekarang kita tunggu saja sampai proses adrenal selesai seperti biasa aku saja kita cek untuk hasilnya dan ya untuk hasilnya sangatlah jernik disini di Google konflik terbaru ini konflik biru membara bayar GCH untuk warnanya sangat tajam disini warnanya sangatlah over ya tapi lumayan cukup cakep lah untuk hasilnya ini cocok juga untuk di objek manusia cuman warnanya yang agak segit merah ya seperti itu Oke sekarang kita akan coba untuk settingan selanjutnya disini saya akan coba untuk aktifkan Google AB nya untuk settingan lain kita samakan saja seperti tadi Oke kita fokuskan lagi seperti ini jika sudah kita shoot Oke langsung saja kita cek untuk hasilnya ya dan ya untuk hasilnya di Google AB on nya untuk warnanya lumayan cakep ya untuk hasilnya kalian bisa berikan saja sebelumnya ini di Google AB off dan ini di Google AB on nya untuk warnanya cukup dapet tidak terlalu over di bagian saungnya ini ya seperti ini untuk hasilnya ya buat kalian suka warna seperti ini kalian coba untuk kalian coba aja untuk konflik terbaru ini konflik konflik biru membara bayar GCH untuk linknya seperti biasa nanti akan disertakan di link deskripsi video ini Oke untuk videonya sampai sini saja Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati